Oh ini dia paketnya paketnya dari itu lumayan ya Sekarang kita ambok dulu oke Ini boxnya Ini dia invoice Harganya Rp 66.000 Rp 660.000 Iphone 4s blackbook 8GB paling menurut Ini tampilan boxnya Tampilan box Boxnya Adalah kunan Dapet kartu garansi Unitnya aduh kecil banget ya Ini buat adaptor Ada kabel Ada earphone Ada batu charger Itu yang kita dapat Ini ya Sama ini kartu garansi Boxnya tadi Kita singkatkan dulu Masih murus Masih lumayan murus ya Kecil banget Sumpah kecil banget Kita nyata Wah Baterainya Abis Oke Kita skip dulu Videonya Nanti kita lanjut lagi Yang tadi Ini udah nyala Jujur gua juga belum Baru pertama kali megang iphone ya Iphone 4 ini Iphone 4s Tapi gua belum banyak otak artik Tentang hape ini Baksi Canggung juga Biasa memakai android Ini Barang gak Ini Sisa storage nya Cuma 4GB Ada 8GB Kecil banget ya Versi nya juga versi 8 Tapi Kata orang orang Kalo Versi-versi Semua yang terakhir tuh Agak agak lemot ya Ini sih gua rasain Gak terlalu remote Perbedaan aplikasinya Kamera juga Masih murus Masih murus Masih lancar Bagus hasilnya Fisik Kondisinya Masih Lumayan Lumayan Sangat mulus Lumayan 90% 95% Cuman Ada minus Di Mana ya Kalo kayak gini Gak keliatan ya Dia ada minus Kalo Kalo warna putih Nih Warna putih Nih Gimana nih Warna putih Gitu 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 Kaya Ditekan gitu Atau Bukan Gitu 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 terlalu banyak karena mungkin untuk lengkapnya terbuat review seminggu-minggu lagi mungkin agak lama ya dan oh iya ini juga gue cek maksimal tuh inputnya 700 miliampere atau ya kurang dari satu ampere lah tapi menggunakan batok aslinya yang dibawa enggak batokan asli sini bawaannya ini parah banget cuman mentok di 400 590 miliampere atau setengah yang memperbaiki baik pakai chasen yang bagus dikit kalau kamu sih kabel apa aja ya enggak kepetensi kabel bawaannya kabel yang bisa buat Android juga inverternya tuh beli-beli powerband mungkin dapat kayak gini udah pakai aja itu disimpen terkena jual lagi oke untuk handbox video handbox hands on nya kayak gini aja cukup puas sih belanja di laku6.com barangnya kalau fisik sih masih mulus ya lumayanlah tombol-tombolnya juga masih enak ya masih enak saya juga masih responsif budek boxing kalau pakai masih OS yang 8 versi 8 masih lumayan cuman dia nggak enaknya di situ doang minusnya selebihnya sih oke bagian terkaya untuk lengkapnya ntar gue review lagi terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya